Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan unboxing review Jenset MST15 Morris ya ini penampakannya Jenset MST15 Morris apa saja dalam paket penjualan Jenset MST 15 Morris tolong dibantu dijelaskan Pak Alan ya ini jadi aksesoris bawaan yang pertama dia dapat kunci ada berapa set itu kuncinya ada 3 set ya yang pertama itu kunci panel kanan kiri kanan kiri terus kunci panel depan ya itu ada 3 set dan ini ada buku test report dari Jenset selanjutnya ada filter oli ya jadi dalam paket penjualan ada filter oli cadangan bisa dibuka tipe filter olinya coba disini ini saya zoom dulu ya ini tipe filter olinya ya untuk MST15 ini menggunakan tipe engine 2105D ya jadi ini filter olinya tipenya JX 0810B 0810B selanjutnya ada filter solar ya ini filter solar ya tipenya tertulis disini CX 07108 filter solarnya CX 07108 ini untuk filter solarnya jadi masing-masing dapat spare 1 ya baik filter solar maupun filter oli nya selanjutnya ada penbell ini penbell nya kita langsung zoom di tipenya ya ini tipe untuk penbell nya ini B strip 1067 ya 1067 untuk tipe engine 2105D oke selanjutnya ada tutup penalpot ya tutup penalpot ini nanti wajib dipasang apabila dia dinyalakan di luar nanti takutnya pas posisi hujan dia langsung kemasukan air kenalpot nya dan ada 4 engine mounting dan 1 baut ya ini 1 set engine mounting yang warna hitam itu engine mounting dan 4 baut oke selanjutnya ada apa lagi di box ada buku operation manual nya ya oke ini udah di box nya sudah gak ada lagi ya dan ini ada filter udara nya ini filter udara untuk tipe engine 2105D ini ada double atau single ini pak satu aja ya coba coba dilihat lubangnya dalamnya ya ini ada satu aja ya filter udara nya untuk engine 2105D ini beberapa spare part bawaan unit baru jadi ada beberapa dikasih beberapa spare part cadangan untuk unit barunya ini lanjut kita cek ke dalam unit nya ya oke ini unit nya kita bisa dipastikan tipenya oke 2105D nanti kita buka di template nya dan ini filter oli yang terpasang ya filter oli yang terpasang nya adalah JX 08 1 0 dan filter udara yang terpasang di ini warnanya beda ya ternyata di unit ya ini di unit warnanya filter oli nya warna biru kalau di spare nya tadi warnanya putih tapi tidak ada masalah yang penting seri nya sama ya ini CX 0708 lanjutnya untuk filter udara nya disini ya ini rumah filter udara nya bisa dibuka dari sebelah sana untuk rumah filter udara nya untuk memastikan nanti kita akan buka ya bahwa spare nya sama dengan bawaan unit oke kita buka dulu ya ini ya dalamnya ini sama ya dalamnya udah sama sama dengan spare ya oke ini adalah filter udara untuk tipe 2105D dan kita langsung lihat ke namplet nya untuk memastikan namplet engine nya ini dia namplet engine nya tertulis model nya untuk engine 2105D serial engine nya ada tertulis disitu oke oke ini adalah tipe engine nya dan ini untuk alternator nya atau dinamo VR nya ya ini volt nya 14V power nya 350W dan kita lihat disini untuk dinamo starter nya dinamo starter nya voltation nya 12V power nya 3,2KW ini bandit nya dan kita langsung lihat untuk spesifikasi dari alternator nya bisa dibaca di namplet nya untuk spesifikasi dari alternator nya disini tertulis normal output nya 15KVA ya voltation nya 230 atau 400V karena ini 3V ya ini bisa dilihat untuk spesifikasi dari alternator nya dan bisa dilihat ini adalah alternator nya alternator nya APR nya ada di dalam alternator ya kita gak bisa lihat APR nya kita langsung ke panel depan dilihat panel depannya ini namplet nya panel depan nya ini Tivo MST 15 pasannya 3 pas KPA nya 15KVA sampai di bawah 1,7 ya oke ini dimensi juga tertulis dan beratnya juga sudah tertulis disini tertulis berat untuk berat bersih untuk Tivo MST 15 adalah 684 kilogram oke kita langsung lihat di panel dalamnya oke disini terlihat ini adalah meter bensin ini meter bensin meter meter solar sorry diesel pakai solar meter solar nya dan ini adalah smart gen digital controller untuk genset nya selanjutnya disini ada MCB sweet MCB untuk power output dan disini ada kunci dan lampu untuk alarm oke ini penampakan dari depan unit nya ya ini penampakan dari unit MST 15 15 untuk kapasitas engine kapasitas kapasitas oli engine tipe 21 05D ini adalah 5,5 liter ya olinya ya dan untuk pengisian oli harus melihat indikator indikator dari tipe olinya ya dipastikan indikator tipe olinya yang disini ini sudah di level garis kedua untuk pengisian olinya ini sudah di garis kedua ya bisa dilihat ini garis kedua ya untuk level olinya satu lagi untuk tipe MST 15 ini menggunakan selenoid engine stop ini bentuknya kotak warna hitam dan ada kawat ini ini selenoid engine stop ini diperhatikan disini ini selenoid engine stop nya adalah warna hitam dan 12 volt dan bisa dilihat ini saya lihatin lagi ini yang sebelah sini adalah alternator dan yang disebelah sini adalah engine engine nya untuk 2105D ini adalah 2 silinder jadi tipe 2 silinder dan ini adalah tipe dari air radiator nya bisa dilihat tipe dari air radiator nya oke oke demikian untuk ke review genset MST 15 semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati